Saudara seiring dengan perkembangan teknologi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar Seminar Pancasila 2022 seri 3. Fokus utama seminar ini adalah pemanfaatan teknologi berdasarkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengadakan seminar Pancasila di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang mengusung tema pemanfaatan teknologi digital dalam optimasi perekonomian rakyat. Seminar Pancasila seri ketiga ini didasari dari kesadaran adanya peluang pemanfaatan teknologi dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia itu harus bisa melihat bahwa ada peluang, ada opportunity yang harus dikembangkan dalam dunia ekonomi tetapi tetap berpijakan pada ekonomi yang berdasarkan kerakyatan Indonesia. Maka nilai-nilai Pancasilanya menjadi karakter yang dibentuk untuk membuat orang itu dengan legal, dengan spiritualnya, dengan sosialnya, komunikasi dan penggunaan digital yang teknologi tadi akan dibulatkan dalam konteks behavior. Nah behavior inilah sikap dilaku ucapan tindakan penggunaan daripada sistem digital yang bisa mampu untuk memiliki jaya saing yang mengglobal, yang mengglobal dalam kehidupan perekonomian dunia. Berharap ini dengan demikian, ini kita membuat dari kerjasama antara BW dan Kompas atau dengan miskuat pateran ini, kita ingin mengglorakan kembali bahwa kita punya sistem tersendiri yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kita dorong baik lewat regulasinya, lewat action plan-nya, dan yang terakhir terhadap dunia-dunia digital anak-anak melinya. Selain pemanfaatan teknologi yang berkembang dengan pesat, terdapat kekhawatiran bahwa teknologi tanpa batas dapat menggeser budaya leluhur bangsa Indonesia. Melalui seminar ini, BPIP berharap rakyat Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang besar.